saya lewati sebuah teman-teman baik lagi bersama gue disini Leon di channel online kun di tahun ini udah tahun 2023 yang dimana tahun baru anime baru pasti banyak yang akan rilis gitu apakah di tahun ini animenya bakalan lebih bagus daripada anime yang rilis di tahun sebelumnya kita juga enggak tahu kita tunggu aja nanti setiap bulannya gua bakalan bahas semua cuy ya jadi teman-teman di video kali ini seperti yang ada di judul ataupun di thumbnail gua bakalan ngebahas tentang anime apa aja yang bakalan rilis di bulan Januari atau awal tahun ini jadi nanti ada tujuh anime yang bakalan rilis yang dimana ada beberapa yang lanjut episode dan beberapa series baru anime gitu jadi ya apa aja animenya langsung aja kita cus masuk ke videonya ya langsung aja di awal-awal seperti biasa gua bakalan bahas anime dengan kategori yang lanjut episode dulu jadi ya di anime pertama ada anime dengan judul Mako Chankai Hatsuniki ya jadi anime satu ini itu akan dibuat oleh studio T-Rex dan bakalan diproduksi oleh Loon Picture animenya sendiri itu bakalan lanjut ke episode 3 dan 4 dan rilis di tanggal yang bersamaan yaitu tanggal 1 bulan 1 atau di awal-awal banget cuy jadi ya series Mako Chan ini dia itu udah ongoing atau berjalan sejak tahun 2021 jadi ya di tahun itu udah ada episode 1 dan 2 nya dan baru dilanjutin episode 3 dan 4 nya di tahun sekarang atau tahun 2023 ya preview atau trailer animenya sebenernya ini tuh udah dirilis sejak tahun 2021 jadi episode 3 dan 4 itu trailernya udah ada sejak tahun 2021 tapi nggak tahu kenapa baru dirilis sekarang gitu yang nungguin satu tahun lebih anjing ya gua pribadi nggak terlalu nungguin animenya karena nggak nonton dan nggak ngikutin seriesnya jadi bagi kalian yang pengen nungguin atau kalian kalian yang suka dengan anime satu ini dan kalian tungguin episode kelanjutannya itu bakalan rilis di tanggal 1 nanti coy jadi akan tungguin aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di anime selanjutnya ada anime berjudul Enjo Kouhai ya anime satu ini itu bakalan lanjut ke episode 8 yang dimana bakalan rilis di tanggal 27 bulan 1 tahun 2023 ya jadi di episode 8 mungkin itu bakalan episode terakhir dari series anime ini mungkin ya kan belum dikonfirmasi juga bakalan habis apa enggak tapi ya tipe-tipe anime kayak gini tuh kalau nggak 8 ya mungkin 10 episode bakalan habis gitu jadi animenya sendiri itu bisa dibilang ceritanya ya loli-loli gitu ya kan jadi ya mungkin bagi kalian tim loli bisa nonton anime satu ini kurekomendasikan gitu tapi nggak semua juga sih karena ya di anime satu ini itu setiap episode naiknya itu ada karakter yang tumbuh besar gitu atau karakternya yang udah tiba-tiba jadi gede segala macem gitu ya kan enggak setiapnya udah selamanya jadi loli gitu jadi aku cukup tertarik dengan anime satu ini itu karena emang karakternya enggak stay di situ-situ aja gitu jadi ada kayak perubahan lain dari karakter-karakter yang ada di animenya ya bagi kalian yang tertarik nonton atau kalian yang nungguin animenya seperti kubilang tadi akan itu bakalan rilis di tanggal 27 atau di akhir bulan nanti jadi akan tunggu atau kalian nantiin aja cuy oke jadi mungkin tanpa lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya di next selanjutnya mana ada anime bertidur harem cold anime satu ini tuh dibuat oleh studio Queen B dan bakalan diproduksi oleh Media Bank yang dimana bakalan lanjut ke episode tiga tanggal rilisnya yaitu adalah tanggal 27 bulan 1 tahun 2023 ya animenya sendiri itu bisa dibilang bagus walaupun dibuat studio Queen B gitu ya kan yang banyak sekali orang nggak suka tapi itu salah satu anime yang aku suka dari studio Queen B malahan banyak anime yang aku suka dari studio Queen B cerita dari animenya sih sebenarnya cukup simpel yang dimana ya seperti judulnya gitu nggak harem-harem aja udah gitu gitu tiba-tiba CMC hoki segala macem dan ngarem satu sekolah tapi informasi ini itu bisa dibilang salah satu yang belum terlalu pasti gitu kan karena di my anime sendiri itu belum ada info aslinya gitu jadi ya kalian tungguin aja nanti di tanggal 27 kalau emang animenya rilis berarti infonya real kalau emang gak rilis berarti infonya fake gitu cuy jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya yang bakalan lanjut episode ya di selanjutnya anime yang bakalan lanjut episode episode yang udah terakhir itu ada anime berjudul mesudachi the animation jadi anime satu ini itu dibuat oleh studio blue bread dan bakalan diproduksi oleh showten gitu yang dimana anime satu itu bakalan lanjut ke episode 2 tanggal rilisnya yaitu adalah tanggal berapa aku lupa tanggal 27 gaji tanggal 27 bulan 1 tahun 2023 sama kayak lainnya jadi anime sendiri jujur aja gua tuh nggak terlalu nonton bukan nggak terlalu semang sama sekali nggak nonton animenya jadi aku juga bingung ceritanya tuh bakalan kayak gimana dan di episode duanya itu bakalan ngarah kemana tapi ya cover di episode terbaru dari anime satu ini itu bisa dilihat kalau emang karakter atau heroinya itu enggak tahu ini beda atau sama orang tapi rambutnya tuh jadi panjang gitu cuy ya dikarenakan preview dan info-info selengkapnya belum ada jadi aku juga bingung harus ngeceritain animenya gimana jadi ya seperti biasa kalian tungguin aja nanti kalau emang udah rilis tanggal 27 nanti cuy oke jadi gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita kita langsung next ke anime dengan series baru selanjutnya ya anime yang rilis baru atau anime dengan series baru pertama kita mulai dengan anime berjudul tripis the animation ya anime satunya itu bakalan dibuat oleh studio first dan bakalan diproduksi oleh pink pineapple gitu cuy animenya sendiri bakalan rilis di tanggal 27 nanti tahun 2023 bulan 1 yang dimana sama seperti anime-anime sebelumnya ya kalian mungkin udah nggak asing lagi dengan anime satu ini yang dimana animenya itu adalah sequel terbaru dari anime masterpiece dan animation ya di sequel satu ini mungkin kita akan difokuskan kepada satu karakter doang yang bernama mirasan jadi ya si dua heroine dari masterpiece dan animation yang adik kakak itu mungkin nggak bakalan dimasukin di sequel satu ini ya mungkin ada cuman nggak ikut mabar prepare running jadi karena kan studio yang ngebuat seri satu itu beda bukan seperti di masterpiece dan animation grafiknya di animenya itu bener-bener beda banget cuy jadi kalian pasti bisa lihatlah ya perbedaan dan mungkin bisa dibilang nggak terlalu mirip sama mirasan yang ada di masterpiece dan animation tapi itu enggak terlalu berpengaruh kata gua jadi kita tungguin aja nanti semoga rilisnya bagus jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita langsung next ke anime selanjutnya ya anime baru selanjutnya ada anime berjudul otogiba Tanashi no Onigoko ya jadi anime satu ini itu dibuat oleh studio Majin yang dimana rilis nanti di tanggal 27 bulan Januari Tahun 2023 sama kayak anime sebelum-sebelumnya ya jadi anime satu ini itu mungkin bakalan menjadi Furi bukan bakalan sih emang Furi ya kan karena emang dari MC nya aja itu berbentuk Roger Sumatra nying ya animenya sendiri itu adalah sebuah parodi dari sebuah kisah cerita anak Mungkin ya tahu gua juga kurang tahu apa intinya itu berjudul Little Red Riding Hood ya jadi dari buku cerita Little Red Riding Hood ini itu diparodikan atau dibuat menjadi anime tapi dibuat anime yang mabar prepare-an ini dia kalian tahu sendirilah bakalan kayak gimana ya kan jadi ya kalian kalau emang pengen nonton Roger Sumatra di anime kan kalian coba tonton aja anime ini kalian tungguin nanti di tanggal 27 ntar cuy oke jadi ya gitu aja mungkin tanpa lama-lama kita kita langsung next ke anime yang enggak terasa udah terakhir ya di anime terakhir ada anime berjudul Yari Agari ya anime satu ini tuh bakalan dibuat oleh studio Nur yang dimana bakalan rilis tanggal yang sama ya tanggal 27 nanti ya kayak anime-anime sebelumlah ya intinya ya jadi gua pribadi nggak suka sama sekali dengan studio Nur apalagi dia buat anime tipe-tipe kayak gini yang udah bisa tebak gitu ceritanya bakalan kayak gimana ikan jadi aku bakalan skip anime satu ini gak bakalan ku tonton buat tahun tahun depan gitu kan karena ya nggak suka aja gitu studio Nur kenapa dia harus buat tema-tema kayak gini lagi tapi ya mungkin bagi kalian yang suka atau kalian nungguin animenya kalian tungguin aja nanti di tanggal 27 cuy Oke jadi itu aja anime-anime yang bakalan rilis di bulan Januari nanti tahun 2023 jadi ya segitu aja kita udah selesai video kali ini ya jadi gitu aja teman-teman makasih banyak telah nonton seperti biasa ya kan kalian komen aja di kolom komentar bawah anime apa yang kalian udah nungguin gitu jadi dan ya gua juga lupa tadi ngomong di intro gua lupa ngomongin selamat tahun baru buat kalian semua jadi semoga di tahun 2023 ini semua pencapaian atau mimpi yang ingin kita dapatkan semoga semuanya kita dapat gitu coy semoga di mempermudahkan aja lah ya dan by the way makasih banyak yang udah support gua sampai tahun sekarang yang dimana udah sekitar tiga tahun gua nge-youtube akan ngebahas anime Neko yang ya makasih udah banyak udah 30.000 orang eh berapa sih subscriber gua itu juga lupa tapi intinya makasih banyak coy semoga kalian bisa support gua sampai tahun depan atau mungkin lima tahun ke depan gitu ya kan yang dimana gua bakalan ya apapun lah yang gua lakuin ya kan makasih banyak lah intinya jadi gitu aja mungkin makasih banyak-banyak sekali lagi jangan lupa like komentar subscribe buat anakun-anakun keleon-anakun pamit undur diri dan bye-bye cerfangi kita berkuala kita berkuala kita berkuala kita berkuala